Hai assalamualaikum Selamat datang kembali di Biggiveri channel pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan injektor dan rocker arm shaft pada engine Volvo D13 penasaran bagaimana prosesnya terus simak videonya sampai selesai jangan lupa subscribe like dan share video saya ini adalah injektor bekasnya yang sudah dilepas tadi nah kondisi seperti ini disini banyak kerak-kerak yang bisa menyebabkan lubang pada injektor seru tersebut buntu karena lubangnya disini sangat kecil banyak tertutup oleh kerak-kerak sisa hasil pembakaran sehingga menyebabkan injektor tidak bisa bekerja dengan normal akibatnya unit atau alat bisa low power nah ini adalah injektor yang baru disini ada bagian spring yang berfungsi untuk mengembalikan posisi injektor setelah injektor ditekan oleh rocker arm setelah cover slip dipasang kemudian injektor dipasang pada silinder yang tersebut sebelum injektor dipasang di bagian orang diberi pelumas agar saat proses pemasangan lebih mudah ini ditekan agar masuk pada posisinya kemudian dipasang baut pada yuk nah posisinya bagian dari soketan solenoid harus ada di bagian tengah nah jika sudah pasti bagian tengah maka kita kencangkan bautnya kemudian kita top ini di tok bautnya sekitar 80 Nm berikut ini adalah pemasangan dari rocker arm shaft pastikan semuanya duduk dengan rata bagian dari busingnya harus diposisikan rata agar semua dari roller pada rocker arm shaft duduk pada game shaft nah jika seperti ini maka setelah dipaskan rocker arm shaft kemudian dipasang baut pastikan juga bagian dari rocker arm duduk pada crosshead di intake valve dan exhaust valve nah semua baut dipasang terlebih dahulu nah berikut adalah step step untuk pengencangan pada rocker arm shaft nah bagian atas itu adalah nomor dari baut nah jadi jika dilihat pada engine nya nomor 1 adalah yang bagian ujung sebelah sana itu nomor 1 2 dan seterusnya dan disini belakang ini nomor 13 nah ini adalah step 1 pengencangan di tok sebesar 60 plus minus 5 Nm untuk baut nomor 8, 6, 10 dan seterusnya kemudian untuk step 2 adalah pengencangan sebesar 40 plus minus 3 Nm untuk baut nomor 1, 3, 5 dan seterusnya untuk step 3 adalah pengencangan baut nomor 1, 3, 5 dan seterusnya dengan metode angel atau metode sudut sebesar 120 derajat nah untuk step 4 disini adalah untuk baut nomor 2, 4, 6, 8 dan seterusnya dan step 5 disini adalah digencangkan untuk baut nomor 2, 4, 6 dan seterusnya sebesar 40 Nm dan langkah terakhir adalah step 6 dan langkah terakhir adalah step 6 yaitu pada baut nomor 2, 4, 6 dan seterusnya di angel 120 derajat dan 10.5 nah berikut adalah langkah-langkah untuk pengencangan pada saat pemasangan proper arm saw jadi pertama-tama bautnya kita kencangkan dengan menggunakan tracet sampai posisinya nempel kemudian untuk kirap yang mengikat pada rocker arm kita potongin dulu semuanya nah ini sampai dirasa sudah nempel nanti selanjutnya akan di top nah saat pemasangan rocker arm saw bagian sleeve atau busing ini harus dicek nah ini harus bisa mutar semuanya seperti ini nah ini harus bisa mutar bila diputar ini seret atau macet maka posisinya tidak tepat harus ditongkel agar posisinya tepat nah seperti ini adalah posisi bahwa sleeve atau busing ini ini sudah pas pada posisinya kita cek satu persatu sambil bagian bautnya digencangkan nah berikut ini adalah step pertama dari proses pengetokan itu sesuai urutannya bautnya di top 60 N plus minus 5 selanjutnya masuk di step yang kedua pada baut di top 40 N plus minus 3 mili selanjutnya baut akan di angel 120 derajat nah sebelum di angel kita tandai dulu pada bagian baut dengan bagian rocker arm saw sebesar 120 derajat nah ini 120 derajat atau dua plate dua sudut dari baut rocker arm saw nah untuk proses melakukan angel 120 derajat menggunakan candle dan pipa jadi nanti disini marker putih pada kepala baut harus bertemu dengan marker putih pada shaft dari rocker arm nah untuk berikut adalah angel 120 derajat marker putih pada kepala baut bertemu dengan marker putih pada rocker arm saw nah setelah di angel 120 derajat maka baut tersebut ditandai atau dicoret nah ini adalah 120 derajat dan ini juga sudah 130 derajat maka semua baut yang sudah di angel harus ditandai agar tidak salah lagi saat dilakukan pengencangan selanjutnya untuk baut yang sebelahnya di kendori dulu ini adalah step yang keempat nah setelah di kendori semuanya maka kita masuk di step yang kelima yaitu pada baut yang sudah kita kendori tadi selanjutnya di tok 40 newton meter plus minus 3 newton selanjutnya kita masuk di step yang ke enam yaitu baut yang sudah di tok 40 newton tadi kemudian ditandai untuk di angel 120 derajat seperti pada step nomor 3 seperti step nomor 3 tadi saat melakukan angel maka marker atau tanda pada kepala baut harus bertemu dengan tanda atau marker pada rocker arm saw contohnya seperti ini ini adalah proses pengencangan dengan angel 120 derajat nah ini adalah proses step 6 untuk melakukan angel yang terakhir proses pemasangan rocker arm saw sudah selesai kemudian jangan lupa ditandai untuk baut yang sudah dilakukan pengencangan setelah pemasangan rocker arm saw kemudian jangan lupa memasang soket pada unit injektor nah selanjutnya dilakukan pemasangan hitam spring ini adalah rocker arm di sisi exhaust valve oke teman-teman sekian video tutorial cara pemasangan injektor dan rocker arm saw pada engine Volvo D13 jangan lupa subscribe like dan share video saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati